Pemerintah Kabupaten Indra Girihilir melalui bagian tata pemerintah SEPDA Kabupaten Inhil laksanakan kegiatan bimbingan teknis penginputan profil desa, kelurahan, evaluasi perkembangan kelurahan, dan teknis kesepakatan batas wilayah kelurahan di Kabupaten Indra Girihilir tahun 2023. Bimtek Prodeskel ini dilaksanakan di Gedung Engkul Kelana Tembilahan pada 27 Desember 2023, diikuti oleh camat, perangkat kecamatan, lurah, perangkat kelurahan, sekabupaten Indra Girihilir. Acara Bimtek dibuka oleh penjabat Bupati Herman yang diwakili oleh asisten perekonomian dan pembangunan SEPDA Inhil Junaidi mengatakan Prodeskel merupakan suatu aplikasi untuk mempermudah penyusunan profil desa dan kelurahan menggunakan aplikasi berbasis website dengan data input secara online. Selain itu, Junaidi berharap kepada camat, lurah, dan kepala desa untuk mengetahui batas-batas wilayah administrasi daerah yang dipimpinnya. Berkaitan dengan batas wilayah administrasi bukanlah merupakan hal yang bisa dianggap enteng. Bagi seorang kepala wilayah yang tidak dikadang berpermasalah batas wilayah administrasi itu tidak diselesaikan dengan segera banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh kita secara bersama-sama. Bahwa dalam hal tertampak dan penegasan batas wilayah administrasi, baik desa, lurahan, serta kecamatan, tempatan di Kabupaten Ida-Ida-Ida-Ida belum terrealisrasi dengan sempurna. Tak hanya itu, asisten 2 SEPDA Inhil meminta kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti secara serius tata cara penginputan data pada aplikasi Prodeskel dan aplikasi Appdeskel. Zakaria dan Dini Arizal melaporkan untuk Demilang Televisi.